Mantan pelatih timnas Indonesia U16, Fahri Hussaini, menolak menangani klub Liga 2, Persiba Balikpapan. Fahri beralasan karena dirinya masih terikat kontrak dengan PKT Bontang. Fahri Hussaini mengatakan sejumlah tawaran untuk menjadi pelatih memang telah dilakukan beberapa klub, termasuk Persiba Balikpapan. Namun dirinya masih memilih menjalani rutinitasnya sebagai pekerja di pupuk Kaltim Bontang. Alasan menolak bergabung dengan Persiba lantaran dirinya tidak bisa menerima tawaran dari klub profesional karena masih terikat dengan PKT Bontang. Lebih lanjut, Fahri mengatakan kenapa dirinya bisa bersama timnas karena hal ini merupakan tugas negara. Aturan di PKT memang mengizinkan karyawannya ketika diminta menjalani tugas negara. Saya ini kan statusnya karyawan PT. Pupuk Kaltim. Tentu sebagai karyawan PT. Pupuk Kaltim tidak bisa serta-merta ketika ada tawaran itu saya langsung terima. Apalagi tawaran ini dari klub profesional. Nah kalau klub profesional tidak mungkin bisa karena saya akan melakukan kontrak. Tidak mungkin dari undang-undang tenaga kerja pun tidak mengizinkan.